Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Setan adalah makhluk yang akan selalu mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka Banyaknya jumlah mereka membuat nama dan tugasnya juga berbeda-beda Siapa saja kah mereka? Apa tugas mereka masing-masing? Bagaimana mereka menggoda manusia? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Intro Dalam kita Marokil Ubudiah Yang dirangkum oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Bersumber dari hadis Umar bin Khattab disebutkan beberapa nama-nama setan dan tugasnya Zalanbur Untuk yang sering perik berbelanja baik di pasar, di mal, atau di pusat perbelanjaan Di sana terdapat setan bernama Zalanbur Ia bertugas menggoda manusia untuk berlaku boros Ia juga menggoda penjual agar melakukan kecurangan saat melakukan transaksi dengan pembeli Tamri Pembantu iblis selanjutnya bernama setan Tamri Setan ini adalah setan yang bertugas untuk membisikkan hal-hal jahat di telinga manusia Perbuatan jahat yang dilakukan manusia bersumber dari disikan setan bernama Tamri Wasnan Setan bernama Wasnan ini bertugas untuk meniupkan tepung ke mata manusia Hal ini agar manusia cepat merasa mengantuk Kelompok setan ini biasanya berada di tempat-tempat pengajian Atau tempat seseorang biasa mendapatkan nasihat Mereka menggoda manusia agar tidak fokus mendengarkan nasihat Khinzip Setan yang satu ini bertugas untuk menggoda manusia saat sholat Ia membuat kita lupa jumlah rokat sholat Juga lupa pada bacaan saat sholat Pada zaman Rasulullah SAW Seseorang pernah mengadu kepada beliau karena ada gangguan yang dialaminya saat sholat Hal ini sesuai hadis Itu adalah setan namanya Khinzid Jika kamu diganggu mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya Dan meludahlah ke kiri tiga kali Kemudian Usman berkata aku pun melakukannya Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku Hadis riwayat muslim Tugas setan Akbar adalah menggoda manusia agar dekat dengan perbuatan zina Perbuatan ini sangat dilarang oleh agama Jauh-jauh hari Al-Quran telah memperingatkan kita untuk menjauhinya karena hukumannya berat Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat Dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman Quran Surah Nur ayat 2 Jika terdapat hasrat yang sangat besar untuk berzina Berarti setan awal sedang menggoda Wahar Setan yang sering mengganggu saat bermimpi adalah setan bernama Wahar Hal-hal yang biasanya lakukan adalah membuat sedih atau takut saat bermimpi Oleh karena itu Rasulullah SAW menghancurkan untuk melakukan adab-adab sebelum tidur Salah satunya adalah membaca ayat kursi Hal ini sesuai hadis Nabi SAW Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan Maka aku memegangnya dan aku berkata Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah Orang tersebut berkata Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu Maka bacalah ayat kursi Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu Dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh Kemudian Rasulullah SAW bersabda Dia berkata benar kepadamu Walau dia seorang pembohong Dia adalah setan Hadis Riwayat Bukhari Dasim Dasim adalah nama setan yang bertugas Menghancurkan hubungan rumah tangga suami istri Hal itu dilakukannya dengan cara membuat seseorang yang masuk ke rumah Tidak mengucapkan salam atau lupa berzikir Dasim juga bertugas membuat seseorang lupa membaca basmala saat akan makan Jika seseorang makan tanpa menyebut nama Allah SWT Dia akan makan dengan setan Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdullah Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda Jika seseorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan Maka setan berkata Kalian bangsa setan Tidak bisa menginap dan tidak bisa makan Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya Maka setan berkata Kalian bisa masuk dan bisa menginap Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan Maka setan berkata Kalian bisa menginap dan makan malam Hadis Riwayat Muslim Masud Matud Mengadu domba, mencelah, mencaci maki dan menyebarkan fitnah adalah tugas setan bernama Masud Melalui lidah manusia ia datang menggoda Saat berkumpul dengan teman dan membicarakan orang lain Setan Masud hadir saat itu Tugas setan ini tentunya sangat berpotensi untuk menghancurkan kedamaian antar manusia Berhati-hatilah terhadap godaan setan ini Karena bisa menjadi keburukan jariah Watsit Saat ditimpa musibah Pikiran dan perasaan kita kalut Disinilah kesempatan setan Watsit untuk menggoda Ia bertugas merusak hati dan akal manusia Ia akan mudah menggoda orang yang terkena kesusahan Karena mereka tidak bisa menyikapi sesuatu dengan jernih Berkeluh kesah bukanlah hal yang tepat dilakukan saat ditimpa musibah Seharusnya kita langsung mengingat Allah SWT Hal ini sudah diberitakan Allah SWT dalam Al-Quran Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabat Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Innalillahi wa inna ilahi roji'ud Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari rohnya Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat betunjuk Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 RUHA Sering berasa susah untuk bangun sholat tahajud Ataupun susah sholat subuh di awal waktu Itu kerjaan setan bernama RUHA Yang mencegah kita untuk bangun sholat dengan tiga ikatan Hal ini sudah diberitakan dalam hadis Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda Setan akan mengikat tengkuk salah seorang di antara kamu apabila ia tidur dengan tiga ikatan Setan menyetempel setiap simpul ikatan atas kalian dengan mengucapkan Bagimu malam yang panjang maka tidurlah Apabila ia bangun dan bersikir kepada Allah maka terbukalah satu ikatan Apabila ia wudhu terbuka pula satu ikatan Apabila ia sholat terbukalah satu ikatan Maka di pagi hari ia penuh semangat dan segar Jika tidak miscaya di pagi hari perasaannya buruk dan malas Hadis Riwayat Bukhari Nah sahabat berimat Sehingga sana iblis ada di atas laut Dia mengirim pasukan tentaranya setiap hari untuk menggoda manusia Tentaranya yang paling tinggi kedudukannya adalah tentara yang paling lihai menjerumuskan manusia Hadis Riwayat Ahmad Sahabat berimat Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh